Guys, tau gak? Ada lho sosok di Indonesia yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Buddha. Jadi dulu itu ada seorang guru Buddhis dari Nusantara yang merupakan pangeran dari dinasti Shailendra bernama Guru Suwarnadwipa Dharmakirti. Nah, pangeran inilah yang mempromosikan Buddhisme dan mengajak rakyat buat berlindung kepada Trilatna pada masa itu. Lalu, pangeran sempat pergi ke India, tempat Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna. Singkat cerita, beliau diresmikan menjadi seorang biksu di sana. Setelah itu, beliau pulang ke Sriwijaya untuk mengajar ribuan biksu di kompleks pendidikan monastik yang sekarang kita kenal Candi Mwara Janti. Nah, Guru Suwarnadwipa Dharmakirti ini mewarisi ajaran Buddha yang amat berharga, yaitu Bodhicitta, alias tekad mencapai kebudayaan demi nolongin semua makhluk. Sampai-sampai ada cendikiawan Buddhis yang rela datang jauh-jauh dari India ke Sriwijaya dengan berlayar selama 13 bulan dan belajar sama Guru Suwarnadwipa selama 12 tahun. Ya, dari Guru Suwarnadwipa ke Guru Atisa dan turun-menurun terus-menerus selama berabad-abad, ajaran ini bisa lestari sampai saat ini. Dan tentunya bisa lho kita pelajari, salah satunya dengan belajar dan praktik Lamrim. Tradisi dan ritual yang dipelajari Guru Atisa di Sriwijaya juga dapat ditemukan dan menjadi bagian dari tahapan praktik Lamrim nih. Nah, teman-teman, aku sekalian mau tanya nih, akun Lamrim Malaysia ini kan sering nih sharing tentang ajaran Buddha, khususnya praktik Lamrim. Tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih Lamrim itu apa? Ya, sebenarnya Lamrim itu Dharma, tapi ada berbagai keistimewaan nih. Nah, kalau kamu kepo, yuk komen di bawah ya. Kita bakal lanjut ke part berikutnya buat bedah apa itu Lamrim.